Terima kasih Anda kembali bersama kami di Apa Kata Dunia. Pemirsa warga La Palma bergabung mengumpulkan makanan dan pakaian untuk sedikitnya 6.000 orang yang mengungsi akibat letusan gunung berapi yang telah mengalirkan lahar ke desa-desa dan lahan pertanian untuk hari kelima. Sedikitnya 13 pusat donasi yang diawaki oleh para relawan bermunculan di Pulau Spanyol yang berpenduduk di 80.000 jiwa itu. Di pusat olahraga Severo Rodriguez di Lanos Dele Aridane, penduduk tiba dengan sumbangan yang mengisinya dengan tumpukan pakaian, makanan, dan mainan untuk para pengungsi. Dinding lava hitam sejak minggu 19 September telah maju perlahan ke barat ketika gunung berapi meletus, membakar segala sesuatu yang dilaluinya. Para petani di perkebunan pisang dekat kota Todoke berlomba menyelamatkan sebanyak mungkin hasil panen mereka, menumpuk truk-truk mereka dengan karung-karung pisang hijau. Dengan lebih dari 200 rumah hancur dan ribuan orang tidak dapat kembali ke rumah, pemerintah daerah Kepulauan Kanari mengatakan akan membeli dua pengembang perumahan dengan gabungan 73 properti bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Bank-bank Spanyol bersama-sama mengumumkan bahwa mereka akan menawarkan rumah-rumah kosong sebagai tempat penampungan darurat. Portal properti idealista memperkirakan gunung berapi sejauh ini telah menghancurkan properti senilai sekitar 87 juta euro. Ahli vulkanologi mengatakan gas dari letusan tidak berbahaya bagi kesehatan, tapi gumpalan awan tebal sekarang meluas sekitar 4,2 km ke udara meningkatkan kekhawatiran visibilitas untuk penerbangan. Bandara tetap buka tetapi pihak berwenang telah mengatakan kepada pilot untuk menghindari lokasi letusan. Menurut layanan pemantauan atmosfer Kopernikus Uni Eropa, angin diperkirakan akan mendorong awan ke arah timur dalam beberapa jam mendatang di seluruh Kepulauan Kanari, Semenanjung Iberia, dan Mediterania. Pihak berwenang setempat telah memperingatkan orang-orang untuk membersihkan makanan dan pakaian untuk menghindari menelan abu beracun. Dari Lapa Alma Spanyol, kontributor Nusantara TV melaporkan.